Halo semuanya, disini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya pembacaan ini bersifat general dan kolektif maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana isi hati dia hari ini tanggal 12 Oktober 2023 dianya siapa boleh kalian fokuskan orangnya sebutkan namanya di dalam hati aku akan mencoba menarik energi dari orang tersebut oke kita mulai aja ya oke ketika orang-orang di antara kalian ya orang-orang di sekitar kalian di sekitar dia sih terutamanya sedang membicarakan kamu atau apalah ya ada ngebahas-ngebahas tentang kamu dia tidak bereaksi apapun karena disini aku lihat ya mungkin ada suatu masalah di antara kalian atau ada suatu atau mungkin bahkan sudah berpisah ya sudah berpisah jadi dia tidak bisa untuk mengutarakan argumen-argumen dia ikut nimbrung ngomongin kamu itu tidak bisa dan bahkan disini dia berharap ya bahkan dari orang-orang berbicara tentang kamu pun dia tidak bisa bereaksi apapun bahkan dari situ pun dia sadar dia ingin dia berharap situasinya ini bisa berubah agar dia itu bisa menunjukkan bisa menunjukkan bahwa dia juga peduli bahwa dia juga apa ya effort gitu ya terhadap kamu karena situasinya sekarang ini udah entah kalian sudah berpisah atau kalian punya masalah besar sehingganya canggung bagi dia untuk bisa ngebahas tentang kamu ya dia pengen situasinya sekarang berubah gitu dia berharap situasi sekarang itu tidak seperti ini tidak secanggung ini tidak serumit ini kayak gitu karena setelah berpisah dia baru sadar gitu ya ternyata cuman kamu lah orang yang apa ya orang yang dia cintai orang yang dia sukai ya orang yang terkoneksi selalu dengan dia yang selalu kepikiran oleh dia itu ya cuman kamu gitu bahkan ada di dekat kamu aja itu udah ngebuat dia dia ngerasa candu banget ya berada di sisi kamu aja itu udah ngebuat dia terlena gitu ya apalagi kalau ya ngobrol apalagi kalau lebih dari hanya sekedar dekat dengan kamu kayak gitu ya udah dia mungkin udah grogi banget dan so many things remind me of you kata dia banyak sekali ya yang mengingatkan dia tentang kamu entah mungkin dia ngelihat di sekitar dia tuh ada entah ada makanan yang kamu suka gitu ya terus keinget deh oh dulu kamu suka banget tuh makan itu gitu atau ada tempat yang kamu suka gitu ya oh ketika dia lewat tuh keinget langsung sama kamu karena ngelihat tempat itu atau apalah ya ada yang perawakan gitu perawakannya ada seseorang yang perawakannya mirip kamu gitu udah lebih keinget lagi dia intinya disini so many things remind me of you jadi banyak sekali yang mengingatkan dia tentang kamu banyak sekali ya oh wow dia pengen ngelamar kamu nih disini ya dia pengen memberikan komitmen sama kamu dia pengen bersatu lagi sama kamu dia pengen union ya pengen dateng lagi kamu oke this is ex your ex ya orang yang pernah menyakiti kamu jadi orang ini sebenarnya mirror mirror sama kamu ya mirror jadi gini kamu perhatiin aja deh ya kalau misalkan kamu gak sadar kamu perhatiin mungkin orang ini kok gerak-geriknya kok mirip-mirip kayak kamu gitu ya entah mungkin cara berpakaian ya bukan berarti kamu pakai rok dia pakai rok enggak maksudnya gini misalkan kamu orangnya casual gitu ya pakaiannya casual eh dia kok juga sering banget pakaian casual kayak gitu misalkan lagi kamu itu suka jajan misalkan ya eh kok dia juga suka upload tentang jajan kayak gitu atau apalagi nih misalkan kamu suka apa ya ke bioskop misalkan kamu lebih suka nonton ya daripada baca buku misalkan ya tuh sedangkan dia misalnya dia suka buku gitu suka baca buku gitu jadi kan terbalik nih tiba-tiba karena dia suka kamu jadi dia suka juga ke bioskop nah kayak gitu intinya tuh mirroring ya jadi apa yang ada di diri kamu itu diikuti oleh dia dia juga ngikut kayak gitu eh ya intinya seperti itu lah oh cih oke aku sering banget ngomong intinya ya maaf ya kemudian disini ada chaser nah nih emang ya kalian ini sudah berpisah tapi disini aku lihat kalian ini eh maksud aku dia ya dia eh ketika kalian sudah berpisah seperti ini aku lihat disini dia pengen ngejar kamu lagi ya karena disini dia takut kehilangan kamu dia takut banget kehilangan kamu aku lihat disini ya jadi nanti eh dia pengen ngejar kamu lagi ya tapi disini aku saranin kamu gak usah nunggu-nunggu dia ya kamu lebih baik eh bahagiakan dirimu aja atau kamu mungkin lebih baik ini aja mempercantik diri atau eh ya membuat kamu senang aja untuk dirimu sendiri gitu ya kalau misalkan kamu seneng seneng jajan yaudah lakukan aja apapun yang ingin kamu lakukan lakukan yang penting kamu bahagia nah dari situ dia semakin gelagapan sih kalau misalkan melihat kamu bahagia tanpa dia nah disitu akan lebih mempercepat aku lihat ya disini akan lebih mempercepat dia untuk mengejar kamu kembali gitu jadi lebih baik kamu fokus aja pada kebahagiaan dirimu jadi gak usah ditunggu-tunggu nih orang ya kalau kamu bahagia dengan dirimu sendiri aku lihat ini akan lebih mempercepat untuk dia segera datang kalau misalkan kamu masih mengharapkan orang ini ya oke tuh kan orang lama ini oke hmm ya dari tadi king of sword ini pengen keluar terus ya eh kena juga dia keluar lagi oke dia adalah orang masa lalu atau atau mungkin dia teman sekolahmu intinya dia berasal dari masa lalu bisa juga mantan ini ya dia ingin hadir lagi ke kehidupan kamu kenapa setelah berpisah ternyata setelah gak ada komunikasi setelah kalian udah berjauhan nampaknya kalian juga berjauhan nih aku lihat kalian punya jarak entah kalian LDR ya aku lihat disini dia pengen datang lagi ke kamu jadi ada nantinya kalian akan kehadiran mantan atau orang di masa lalu kalian yang akan hadir kembali karena disini dia selalu kepikiran kamu dia selalu bernostalgia tentang kamu dia selalu kepikiran kamu terus hati dia gak tenang pikiran dia gak tenang karena selalu keinget kamu selalu bergairah pengen datang ke kamu pengen merealisasikan rasa rindu dia ke kamu aku lihat disini dan five of so reverse itu berarti menceritakan dia bakal akan komunikasi lagi dengan kamu jadi mungkin sebelum dia datang secara fisik sama kamu akan ada suatu komunikasi dari dia ini untuk kompromi sama kamu jadi sebelum dia datang secara fisik dia mau minta maaf dulu lewat telepon atau chat dia pengen kompromi dulu sama kamu paling enggak dia mengkonfirmasi bahwa kamu mau menerima dia lagi kamu welcome paling enggak kamu welcome terhadap dia jadi entah apa nanti yang akan dia ungkapkan sama kamu tapi intinya ini akan ada komunikasi terlebih dahulu dari dia sebelum dia datang real ke kamu dan aku lihat disini kalian harus sama-sama kalau misalkan kalian masih mengharapkan orang ini saran dari five of sword ini adalah kalian memang sama-sama mau sama-sama mau berjuang sama-sama mau menerima sama-sama mau untuk apa nih namanya berkompromi ya sama-sama mau intinya sama-sama mau nah kalau misalkan kalian masih punya sifat yang sama seperti kemarin ada satu yang pengen berjuang tapi yang satunya cuek siapapun lah itu intinya ini kalian mengulang lagi hal yang sama seperti dulu karena five of sword ini menandakan ada potensi kalian bakalan mengulang lagi hal yang sama ya maka dari itu aku bilang tadi kalian harus berdua ya berdua sama-sama mau sama-sama mau memperjuangkan sama-sama mau memaafkan sama-sama mau kompromi disini ya maka hubungan ini akan terjalin lebih baik ya hubungan ini akan sukses kalau kalian mengulang hal yang sama maka apapun yang pernah terjadi di masa lampau masalah yang mendasar di hubungan kalian itu akan terulang lagi nah aku lihat disini ini masalahnya tentang ada pihak ketiga yang nantinya akan nyusup ke hubungan kalian atau mempengaruhi hubungan kalian ya jadi harus dari kedua belah pihak mau sama-sama mau memperjuangkan hubungan sama-sama mau welcome ya sama-sama mau welcome jadi ingat ini masih ada potensi mengulang hal yang sama seperti dulu kalau misalkan salah satu dari kalian ini ada yang tidak mau memperjuangkan atau ada yang salah satu dari kalian ada yang tidak mau welcome gitu ya hati hati jadi harus dari kedua belah pihak ya kalau misalkan kalian masih mau balikan sama dia jadi jangan jangan mengulang hal yang sama sakit hati itu kan sulit untuk bisa nyembuhin nya ya tuh dikonfirmasi dengan tree of cups reverse jadi apa sih masalah yang mendasar di hubungan kalian adalah pihak ketiga yang mencoba menyusup menyusup menyabotase menyabotase hubungan kalian jadi disini bisa hubungan ini terjalin kembali bahkan lebih sukses asal dari kedua belah pihak mau memperjuangkannya sama-sama ya bukan hanya satu orang yang berjuang satu orangnya lagi cuek karena aku lihat disini kemarin sempat seperti itu kalian makanya disini ada yang menyusup nih pihak ketiga yang ingin hubungan kalian berakhir ya entah dari pihak dia ataupun dari kamu tapi intinya disini ada pihak ketiga yang ingin menyabotase hubungan kalian bukan ingin lagi bahkan ya karena ini udah terjadi malah ya ini orang pihak ketiganya yang menyabotase hubungan kalian agar kalian berpisah hati-hati ya jadi harus dihilangkan nih three of cups reverse ini ya dari hubungan kalian ketika nanti dia datang lagi oke king of sword king of sword ini nampaknya kalian berdealing dengan seseorang yang sudah pernah menjadi seorang ayah ya bukan pernah sih tapi memang dia ini mungkin duda atau janda intinya dia sudah pernah keluarganya jadi mungkin sudah bercerai atau mungkin belum bercerai tapi dia sudah pergi jadi ninggalin keluarganya intinya dia sudah tidak hadir menjadi seorang ayah yang baik dia pernah melakukan itu atau kalau tidak seperti itu mungkin ada suatu masalah tentang fertilitas dia ada suatu masalah tentang fertilitas dia ya makanya mungkin dia mencari pihak ketiga ya karena mungkin dia merasa tidak puas atau apalah ya tapi intinya orang ini sempat menjadi sosok seorang pasangan yang tidak hadir di dalam keluarganya gitu dan orang ini memang orang yang cukup keras ya orang yang agresif orang yang ya bisa dibilang tidak bermoral deh ya masa ninggalin keluarga gitu ya bisa dibilang orang yang tidak beretika seperti itu dan orang yang apa gampang banget tersulut emosinya dengan masalah-masalah yang sepele gitu ya jadi dia gampang banget emosian dengan sesuatu hal yang sepele sepele aja masalah sepele aja dia emosian dia terganggu gitu apalagi dengan masalah yang besar gitu ya bahkan orang ini pendendam ya pendendam mungkin kalian saat berpisah kemarin juga tidak dengan cara baik-baik ya ada kemarahan di sana gitu ya karena disini ada king of sword soalnya oke knight of cups orang ini sedang berada di perjalanan ya menuju ke arah kamu atau bisa dibilang lagi proses ya proses menuju ke arah kamu saat ini emosian kalau misalkan kalian LDR ya berjauhan nih ada two of ones ya mungkin dia lagi cari rencana nih kayak mana nih caranya untuk bisa berkomunikasi lagi dengan kamu karena mungkin kalian juga beda beda siang dan malam gitu ya kemudian juga mungkin beda negara tuh ya kan beda siang malam kemudian juga kalau misalkan itu kan berarti pakai apa namanya apa international ya yang itu aduh aku bingung nyebutnya ya pokoknya pakai yang telpon international itu ya nah itu juga kan harus dia pikirkan gitu ya terus juga harus gimana nih kata-kata yang harus dia utarakan sama kamu harus apa dulu nih gitu ya yang harus dia utarakan terus dia juga harus memikirkan kan dari segala aspek dia masih mikirin gitu ya intinya ini lagi dari proses eh lagi dalam proses ya dia menuju ke kamu dan aku lihat disini memang dia sempat nih sama kamu pernah ngomongin tentang komitmen dan itu tertunda ya tertunda karena ada suatu masalah diantara kalian akhirnya kalian berpisah kan dia tertunda itu aku lihat disini night of cup dia juga sedang merencanakan itu ya untuk datang lagi memberikan janji dia yang kemarin tidak sempat dia wujudkan bersama kamu yang sempat dia apa nama tadi tunda itu tadi ya entah itu suatu lamaran pernikahan entah itu suatu tunangan ya lamaran pertunangan atau bahkan mungkin lamaran cinta seperti itu ya orang ini sedang dalam perjalanan menuju kamu ya bisa tanda kutub juga perjalanan itu dalam proses perencanaan ya untuk ke arah kamu tapi orang ini aku lihat nanti ketika datang dia akan menunjukkan kasih sayangnya sama kamu dia akan menunjukkan cinta dia sama kamu dia akan lebih lemah lembut dia akan lebih peka ya karena disini aku lihat dia masih mencintai kamu dia masih tertarik sama kamu dan aku lihat disini saat dia nanti datang dia akan lebih memberikan cinta yang lebih sensitif sama kamu ya tanda kutip oke sensitif dalam tanda kutip oke ini ngebahas tentang dewasa yang seperti itulah intinya oke two of one saat ini tuh emang kalian LDR entah beda kota beda negara beda pulau beda provinsi intinya kalian LDR dan punya jarak yang cukup jauh jadi banyak lah yang harus dia pikirkan dan aku lihat disini pilihan dia sekarang itu cuma dua kok ya maksudnya apa gini pilihan dia hati dia ya perasaan dia hati dia sekarang memang cuma milik kamu orang yang dia tuju itu cuma kamu cuman ngelihat situasinya itu sekarang kan rumit ya entah apalah masalah kalian sehingganya dia ngerasa ini kayaknya rumit gak segampang itu dia untuk ngedatengin kamu gak segampang itu dia ucuk-ucuk komunikasi sama kamu entah mungkin udah ada pemblokiran entah dia udah ganti nomor handphone atau kamu yang sudah ganti nomor handphone nah itu kan harus dia pikirkan harus dia cari nomor handphone kamu mungkin kamu udah berpindah aku lihat dianya yang berpindah dia yang berpindah dan dia juga berpindah itu juga karena aku lihat lebih ke pekerjaan dia pindah karena dia punya kerjaan di sana yang jauh di sana nah itu juga harus dia pikirkan pada waktu yang kapan nih dia tidak mengganggu pekerjaan dia nah itu juga dia pikirkan tapi aku bilang tadi hanya dua pilihan 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 dia pertama adalah dia tetap melajang atau dia balikan sama mantan mantannya siapa yaitu kamu aku lihat disini ya cuman dua pilihan itu kok tidak ada yang lain dia disana tidak ada dengan pasangan lain ya kalaupun dia bersama pasangan ya ada kemungkinan ya mungkin setengah dari ini ceritanya resonate dengan dia ya tapi intinya two of ones ini aku lihat cuman dua pilihan doang kok ya dia ini oh tidak 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 oke ada kemungkinan ya kalau ini dia belum datang juga mungkin karena dia masih punya pasangan karena ini tegak ya dia tegak bukan reverse ya tegak berarti ya dia masih bimbang juga antara mau datang ke kamu atau dia harus menyelesaikan dulu dengan pasangannya sekarang ya jadi bukan melajang dia bukan melajang tapi aku lihat disini karena ini tegak once jadi dia ini masih bingung antara memilih kamu atau pasangannya ya seperti itu deh gak gue lihat seperti itu tapi intinya sekarang kalian ini LDR ya sorry ya sorry aku tadi mikirnya ini two of one reverse ya ternyata ini kan two of one tegak jadi dia masih bingung antara dua pilihan yaitu kamu atau pasangan dia yang sekarang kayak gitu ya mungkin pasangan sekarang ini adalah selingkuhan dia dengan kamu yang kemarin gitu ya bisa jadi oke jadi itulah ya isi hati dia aku lihat juga dia disini sebenarnya walaupun dia bersama yang lain dia masih cinta itu sama kamu makanya dia bingung saat ini ya makanya dia masih dalam proses menuju ke ya belum sat-sat-sat-sat datang ke kamu ya karena ini halangannya ya halangannya juga salah satunya ini dia masih bersama yang lain gitu ya jadi dia lagi cari rencana nih gimana caranya untuk datang lagi ke kamu gitu deh ya oke jadi 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 kalau kamu masih mengharapkan orang ini ya silahkan tapi kalau kamu udah gak mengharapkan orang ini ya udah kok usah dipusingin ya untuk zodiacnya disini ada Cancer Scorpio dan Pisces Aquarius Libra dan Gemini Leo Aria Sagittarius tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiac bisa resonate dalam pembacaan ini hasilkan ceritanya sama dengan keadaan kalian maka pembacaan ini memang untuk kalian berbijaklah dan bye-bye